Saya, Kambasso, akan membahas soal logika dalam tes intelijensi umum untuk persiapan kamu dalam menghadapi tes CPNS. Sekarang, kita bahas soal seperti ini yuk. Di sini kita punya pernyataan nih, semua hotel di kota A itu mempunyai kolam renang dan lebih dari 30 lantai. Nah, di sini diketahui bahwa hotel X itu mempunyai kolam renang dan ada 30 lantai nih. Nah, bagaimana kesimpulannya nih? Nah, kita lihat di sini. Kan semua hotel di kota A itu harus mempunyai kolam renang dan juga lebih dari 30 lantai. Sementara hotel X sendiri, hotel X walaupun memang dia punya kolam renang, tapi jumlah lantainya pun 30 lantai. Tapi tidak lebih dari 30 lantai, bukan 32, 31, 33, dan seterusnya. Hanya 30 lantai, tok, seperti itu. Nah, jadi kita sebutkan sebenarnya logikanya adalah hotel X itu sebenarnya ya jelas, tidak berada di kota A, seperti itu. Nah, kita akan lihat logika-logika di pilihan 5 bilan ini. Yang jelas berarti karena hotel X tidak berada di kota A, jadi A dan B ini sudah pasti salah. Kita lihat di C. Hotel X tidak berada di kota A meskipun punya kolam renang. Oke, kita simpan. Hotel X tidak berada yang D-nya. Hotel X tidak berada di kota A karena punya kolam renang. Oke, ini kota hubungnya nggak tepat ya, karena ini bukan karena, harusnya. Walaupun kan, karena itu karena menyatakan hubungan sebab akibat. Tidak nyambung ya, yang D ini. Yang E. Hotel X tidak berada di kota A meskipun punya 30 lantai. Ini juga salah, karena tidak ada kaitan. Karena justru ini yang menyebabkan hotel X tidak berada di kota A. Bukan meskipun. Jadi, ini jawabannya harusnya karena ini. Ini karena nih. Bukan. Karena tidak mempunyai lebih dari 30 lantai yang E harusnya. Jadi, yang make sense, yang masuk akal itu adalah jawabannya yang C. Alias Hotel X tidak berada di kota A meskipun punya kolam renang. Kita surat untuk huruf C. Nah, sekarang bagaimana dengan pertanyaan nomor 2? Nah, silahkan dijawab, sobat. Silahkan dijawab juga nih, sobat. Sampai jumpa. Sampai jumpa.